Intro Ada pun barang yang dimusnahkan oleh kantor pengawasan dan pelayanan bedan cukai tipe media Pabean B Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau seperti minuman keras bermerek Civas, Absolute Vodka, Cimbim, Topi Miring, Carlsberg, HP, barang tekstil, dompet, dan lain-lainnya. Dalam pemusnahan tersebut dihadiri oleh Kapolres Tanjung Pinang, AKBP Uco Lasdin Silalahi dan lantama 4 Laksamana Pertama Eko Suyadno, Kepala KPPBC Tipe Media Pabendua Tanjung Pinang, Sodikin, Kepala Kantor Wilayah DJBC Kepri, Agus Julianto, serta Asisten Satu Provinsi Kepri, Raja Ariza. Sodikin selaku Kepala Kantor KPPBC Tipe Media Pabendua Tanjung Pinang mengatakan kerugian negara mencapai sebesar 1 miliar 600 juta. Sodikin menambahkan, untuk kerugian negara pada tahun 2018 mencapai 2,3 triliun. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hulu melaporkan.